PEMPROF DKI Jakarta Pak Gubernur DKI Kalau soal proses penggusuran Di luar batang ini Sebegitu kritisnya sama tidak Ketika Anda mengkritisi Penggusuran yang berlaku di Kampung Pulo Saya Kampung Pulo Bahkan saya pergi Ke bares krim sama teman-teman Kelompok Lawan Ahok, kita bikin laporan Polisi dan itu saya Udah diperiksa, prosesnya Ya cuma saya gak tau ya bagaimana ya Karena Ahok ini sangat Berkuasa sekarang Dia seorang gubernur Yang banyak didukung oleh konglomerat Kenapa saya berani ngomong begini Tadinya saya juga gak sadar Tapi setelah Reklamasi ini terbuka File-file yang mulai tampil Dan ada Anggota DPRD yang terima Suah dan ketangkep Oh ternyata Gusuran-gusuran ini punya motif Untuk justru Untuk mendukung para pengembang ini Mendirikan Mall-mall besar Apatmen-apatmen besar Ahok akan selalu bilang Ini buat taman Buat anak-anak main Ya tapi kan Yang diuntungkan adalah ini Para pengembang Yang dibikin Mall-mall di Sekitar sana Pak Lius kalau selain Anda melihat Sebenarnya ada motif di belakang ini Apakah karena memang Dukungan dari para pengusaha besar ini Yang akhirnya membuat Pak Ahok terlihat lemah Begitu Bukan terlihat lemah Ahok jadi makin kurang ajar Bukan makin lemah Dia merasa semua dia bisa atur Lalu bayangin itu Polisi Tentara Saya baru lihat pengusuran ini Menggunakan kekuatan Seperti perang Luar batang saya ikut Saya cuma gak ikut Kali jodoh Adakah perbedaan yang Pak Lius Lihat dari pengusuran-pengusuran sebelumnya Semua sama Semua sama Diteror Ditaruh alat-alat berat Dikasih peringatan Satu, dua, tiga Abis Dan orang yang bela Pengusuran Abis di medsos Dijelekin semua Kenapa Kenapa kali jodoh saya gak berani turun Wah turun nanti dibilang kita pelanggan loh Oke Saya ke Prof Ini kan Sebagian besar Warga luar batang memang Sudah memiliki Surat Kita menyebutnya sertifikas Atau Gak usah sertifikat Karena saya lihat ya Kemarin Saya sepintas saya lihat Ada yang punya sertifikat Ada yang punya girik Ada yang Sama kekuatan hukumnya Sama lah itu Pokoknya Dia bukan ujuk-ujuk datang disitu Gak bayar pajak Dia bayar PBB Itu artinya kan Kalau dengan Butir yang Jokowi Janjikan kontrak politik itu Dia akan diberikan hak milik Nah itu yang saya lihat Kenapa gak ditata Satu wilayah yang punya sejarah Ditata jadi kampung yang Rapih Kalau memang sama Kekuatan hukumnya Apakah dengan surat yang mereka punya ini Mereka tidak bisa begitu Menghadap misalnya ke pemerintah Untuk membuktikan bahwa mereka Gimana kalau menghadapin begitu orang banyak Jadi kira-kira Masalahnya kan begini ya Jadi Kekuatan hukum sebuah surat itu kan Baru terlihat secara faktual Ketika ada kekuatan pendukung Yang menegakkannya Kalau kita saksikan di lapangan kan Yang menegakkannya berada di pihak yang mana Kan gitu Saya yakin Ahok ini Punya pemikiran untuk membuat Agar Jakarta ini seperti Singapura Jadi Jakarta sebuah Kota pelabuhan Menjadi kota pelabuhan dunia Yang luar biasa Seperti yang pernah dia sampaikan Dalam sebuah stasiun televisi Katanya Kegagalan dia mau calon gubernur di Sumatera Karena Setelah dia maju ke DKI Karena dipikir Untuk bisa cepat membangun Indonesia dari DKI Karena mengejar Aftar Tapi dia lupa bahwa DKI ini Bukan seperti Singapura Yang hanya satu kota pelabuhan Beda lah takut geografisnya Kita bagian dari Indonesia Singapura ketika ia berhasil Dipimpin oleh Lee Kuan Yew Dan menjadi sebuah kota yang besar Itu warga negara keturunan China Itu berkuasa penuh di sana Lalu warga negara Melayu Dan keturunan Pakistan Tersinggirkan Terpinggirkan Dari termarjinalkan Berbedanya disini Yang kuasa itu orang Chinese Sisanya Kalau disini Kejadiannya bisa dilakukan sama Kemudian orang-orang China menguasai Bisa jadi Nanti muncul dikutomi anti China Dan berbahaya yang muncul Dari lokasi Jawa Barat Dari mana-mana Akan datang Tapi saya tadi tertarik Dengan pernyataan Prof dan juga Pak Luis Yang mengatakan Mungkin ada sesuatu dibalik ini Ada motif-motif Kalau memang proses Penggusuran ini Dilaksanakan Dan sudah rata dengan tanah Kira-kira Siapa kok Melomorat yang diuntungkan Pak Luis Yang diuntungkan Gak usah jauh-jauh Cari siapa yang Pengembang di sekitar sana Karena apa? Itu jalan Semua jadi taman bagus Itu nanti Yang beli rumah-rumah Di sekitar sana Menikmati Dan harganya Naik langsung Nah ini kan jahat Padahal Yang sekarang beli rumah Di sekitar sana Gak terganggu Adanya Masyarakat di Luar Batang tuh Semerawut begitu Gak terganggu Siapa Pak Luis Pengusaha yang dapat Ijen reklamasi yang bocor? Sembilan naga Aduh Jadi Jadi yang begini-gini Keliatannya bagus Saya banyak dimakiin orang Luis Kok lu begitu ya Abis saya di sosmed Kok lu jadi begitu Ya karena pencitranya Mau membenahi Ya Padahal sebenarnya Di belakang ini Dan bahayanya Yang saya lihat Oh nanti kerusuhan Mei muncul lagi Gimana Apalagi sekarang Bulan April Bukan Bapak hati-hati Oke Pak Suryo Suryo Prabowo Ngomong kayak begini Abis Dilaporin lho Pak Kepada skrim Tapi Kalau Yang saya Baca di beberapa media online Sempat terdengar isu Katanya warga luar batang Sempat mencurigai Dengan rencana pengusuran Yang dilakukan oleh PM Prof ini Di wilayah ini Untuk membuat jalan Ke sebuah apartemen Mewah Yang terdapat di dekat Lokasi Mungkin bisa diklarifikasi Valius Ya saya baru denger Ya saya bilang Ya kayaknya masuk Di akal juga sih Tapi warga luar batang Sempat mencurigai begitu Benar Ya bukan curiga lagi lah Kan saya bilang Udah lah Kalau itu ditata bagus Jadi kampung bagus Nggak ada yang dirugikan Everybody happy Cuma yang nggak happy Pengembang Karena Dia nggak bisa Kembangkan lagi tuh Harganya yang sudah Sekian mahal Tapi kalau yang Punya rumah sekarang Happy Karena apa Hidup berdampingan itu Adalah Filosofi negeri kita Bangsa kita ini Hidup gotong royong Berdampingan Tapi si Ahok ini Bakar bensin ini Dia nih Dia sih aman Pengawalnya banyak Kalau kita berbicara kampung Luar batang Ada satu mungkin Yang Sangat Dihawatirkan warga Yaitu keberadaan Masjid yang memang Sudah sangat keramat Masjid jami Ini kabarnya Kedudukan Cagar budaya masjid Dan ada makam Keramat juga disana Habib Hussein bin Abu Bakar Alaidrus Sebenarnya sudah Dilindungi hukum Benar Begitu Nggak itu sudah masuk Dalam cagar budaya Dan wisata Religius Nah kan sekarang Oleh pemerintah DKI Digemborkan bahwa Itu akan dibenahi Jadi lebih bagus Berarti ini tidak akan Diratakan Tidak akan Direlokasi Mungkin saja dibangun Dengan lebih bagus Tapi persoalannya bukan itu Persoalannya adalah Setiap Lekukan yang ada sekarang Itu kalau di dalam Wisata budaya Apalagi wisata religius Itu punya nilai tersendiri Jadi tidak bisa Semudah itu Kemudian langsung diganti Aja gitu Nggak bisa Dia punya nilai tersendiri Yang nilainya itu mungkin Tidak bisa dinilai dengan Materi Pak Prof Berarti begini logikanya Kalau Makam Dan masjid Dilindungi Berarti kan warga sekitar Makam dan Warga sekitar Masjid juga harus Dilindungi dong Ya siapa yang mau pakai Masjid itu nanti Kalau warganya gak ada Siapa yang mau pakai Betul Kita yakin Kan Ahok bilang Nggak bener itu fitnah Masjid itu sama Makamnya itu tetap Terus ini yang Pemujanya ini Yang bertahan Bertahun-tahun Menganggap itu Nyaman Keramat Kalau udah digusur Suruh saya yang Dari gelodok ke sana Coba lihat di catetannya Di sana ada Sekian banyak Tamu dari Asia Tenggara Juga ada yang dari Amerika Tamu ke mesid itu Jadi sebagai Jagar budaya Memang dia laku Jadi rohnya yang Mesti dijaga Itu kalau Ditata semua Jadi orangnya Yang sembahyang Ada Yang merawat Ada Yang bikin kuliner Ada Cantik sekali Tapi buat pengembang Gak ada Kalau niatnya perbaikan Ya dibantu aja Warganya membangun Seperti yang dijanjikan oleh Jokowi Oke Ini sepertinya surat ini Dibawa-bawa ya Sama Ini persoalannya kan Janji politik Janji itu kan Di dunia ini Dalam bahasa yang muda Namanya klaturnya Ada janji preman Ada janji politik Ada janji hukum Perjanjian Ada juga janji Sodara Kalau janji Preman Ya kalau gak dipenuhin Saya bunuh kamu kan gitu Kalau janji politik Ya kalau Politik namanya Sesuai situasi politik Kalau sekarang Presiden Jokowi bilang Saya bukan gubernur DKI lagi Prof sama Apalius Sudah berapa Kali bertemu dengan warga Kampul Luar Batang Semenjak Beberapa hari Sebelum proses penggusuran Saya kan pernah live Di sana Tadinya saya gak tau Diajak Ainews ini Setelah Sekali disini Pergi kesana Kaget Kok banyak bener nih orang Nah dari situ Nah dari situ saya baru tau Saya bicara Sama orang sana Waduh Saya bilang Kita harus lawan ini Nah lawannya Ya mungkin Kalau fisik Kita kalah Nah mungkin Ahok yang gak bisa Dia jawab nih Saya lihat dua Satu soal sumber waras Satu soal reklamasi Selasa ini kan Ahok mau dipanggil KPK Nah ini kita rame-rame Kita lawan Kita kasih bukti Kenapa KPK Kita marah sama dia Dulu kita pernah dukung Rame-rame Membentengi Jadi bemper Tak kalah ada kepolisian Masuk Mau nangkep Berarti kan Palius Baru Mengetahui Ada tindakan Yang akan mungkin Segera Dilakukan nanti Ya menurut saya kan Mestinya kan Bukan peringat Satu Peringatan dua Peringatan tiga Itu kan Formalitas yang Ujung-ujungnya Pokoknya lu keluar Kan maunya dia loh Kita jatuh hati Sama Jokowi itu Karena Begitu sabar Kenapa Jokowi bisa sabar? Karena dia gak ada Pesenan Oke Nah kalau ini Ada pesenan ini Harus buru-buru Ditaan dulu Palius Masih pagi ini semangatnya ya Oke Nanti kita ngobrol lagi Di semen berikutnya Kopirsa Live event Pengusuran Kampung Luar Batang Masih akan kami lanjutkan Sesaat lagi Saya bukan pekan hukum ya